Oke, kameranya ditegang aja. Oke. Saya persilahkan ya. Oke. Iya, silahkan. Nah, coba deh, Pak. Antari saya ke tempat yang terkenal di Jakarta, deh, Pak. Saya mau selfie di situ, ya. Jadi tadi pokoknya aku disuruh pilih tempat-tempat selfie yang ada di Jakarta. Aku mikirnya, gimana ya? Yang nggak terlalu jauh sama lokasi ini, gitu, Pak. Oke, kita kota di mana, ya? Museum Gajah, kotanya depan patung gajah. Soalnya kan, maksudnya nama museumnya, yaudah, museum gajah, gitu. Maksudnya, yaudah, kalau museum gajah, ya carinya yang patung gajahnya. Seolah-olah, yaudah, yaudah, yaudah. Lihat, hasilnya. Udah jadi. Bagus, kan, zombie-nya. Oke, satu dah. Kita cari tempat lain lagi ya, kita tanya sama bapaknya. Come on. Selamat siang mas. Mas siapa namanya mas? Tadi saya kira Rano Karno loh mas. Mas saya mau tanya nih kalau sekitar-sekitar sini yang bagus buat selfie dimana mas? Apa itu? Patung Perunggu. Patung Perunggu apaan? Patung ku yakin sampai di sana itu patung nama patung ya. Ya aku tanya juga di Musung Gajah kira-kira ada gak ya spot yang oke lagi buat selfie di sekitar sini? Ternyata ada. Jadi itu ada kayak patung Perunggu gitu ku yakin sampai di sana. Hai girls. Hai. Tadi pada selfie emang tau ini apa namanya? Enggak. Anak-anak muda jaman sekarang. Ini namanya patung Perunggu ku yakin sampai di sana. Kita selfie dulu deh. Eh tapi aku selfie-nya disuruhnya sendiri dulu. Selfie sendiri dulu ya. Iya oke. Kalian berkembun dulu ya sana jauh-jauh. Coba tuh ada hasilnya. Tadah. Dua foto kita tinggal cari lagi. Tapi kayaknya jangan disini semua ya. Kan disuruhnya keliling Jakarta. Kita kenal lagi kira-kira dimana tempat yang oke buat selfie. Halo Fitri. Udah dong aku udah dapet tadi dua tempat. Tapi pokoknya tempat yang terakhir ini aku bakal pilih di tempat yang gak akan pernah kamu bayangkan mas. Tunggu yang gak sehat tunggu di tempat tadi ya. Daaah. Nyaman nih pak. Udah pak. Ya tapi kalau itu kan kita mau anas. Kalau monas mau udah biasa banget. Masih kepikirannya situ. Apaan? Situ ya? Itu ya? Yaudah disitu aja daripada di monasnya ya. Oke deh. Satu lagi dimana ya gitu. Bapaknya sempat bawa ke daerah monas. Cuman aku mikirnya. Ah kalau monas aku gambling aja nih. Takutnya nanti mas Romy kayak ketebak banget kalau ke monas tuh gitu. Jakarta pasti ke monas. Terus itu aja kali ya. Patung kuda aja kali ya. Akhirnya aku pilihnya bukan di monasnya. Tapi malah di yang patung kuda sebenarnya. Meskipun perlu effort untuk bisa sampai di patung kudanya itu. Kita mau tau nih kira-kira apa yang akan dilakukan dengan tiga foto yang udah kita kumpulin. Let's go. Kita samperin mas Romy sebelah sana. Kita balik lagi ke tempatan ini. Hai Ambar. Akhirnya datang. Akhirnya datang. Kita tunjukin ke pemerintah dulu. Yang pertama. Ini di patung gajah. Yang berikutnya? Monumen perunggu. Aku yakin sampai di sana. Berikutnya? Ini patung kuda. Ini di mana? Patung gajah. Patung gajah ya? Musium gajah. Musium gajah. Oke tulis gajah di bawahnya. Ini di mana? Ini patung kuda. Oke kuda. Ini perunggu ya? Iya. Seperti puteran gitu ya? Iya. Pusaran berarti. Oke. Silahkan. Pusaran ya? Oke. Nah, di awal ada amplop yang kamu tanah tangan kan? Iya. Depan dan belakang. Nah. Jadi tugas saya sebetulnya mengarahkan Fitri agar hasilnya sesuai. Ada lagi? Ada. Ada kotongnya. Oke. Siap. Oke. Amplop seperti ini. Eh, kenapa ada di sini? Ya siapa? Siapa? Aku gak sadar selama perjalanan ternyata di punggung aku udah ditempelin amplop. Jadi sebelum Fitri melakukan selfie ini, waktu saya masukin ke mobil tadi, itu juga tempelin ini. Oh iyalah. Pertama. Secara. Ih, kok ikut di putan sih? Jalan-jalan dia pergi tadi pada saat kita lagi duluan ya? Kan kameranya kamu bawa. Iya kan, bisa aja foto sendiri. Ini nempel liri tadi, kamar masukinnya. Pas aku lagi lama. Nah, kedua gajah. Enggelnya sama. Hei, ini gimana ceritanya? Padahal kan yang tentuin tempat aku, tempat fotonya kan aku gak bilang-bilang siapa-siapa. Aku pengennya kemana yaudah gitu. Tapi ternyata pas begitu aku buka amplopnya, udah ada dia weh. Di situ selfie duluan, aku gak ngerti gimana caranya. Tunggu lagi. Bagaimana Fitri Tropika dapat menciptakan selfie di lokasi yang sama dengan yang saya inginkan? Di awal, di saat saya berbicara dengan Fitri, saya telah menanamkan kepikiran Fitri lokasi-lokasi yang menjadi target saya. Saksikan cuplikan berikutnya. Ingat gak tadi waktu itu mata Fitri, bayangkan rakyat kata-kata musim? Nah, di saat itulah, karena tadi kamu mendengarkan gajah, gajah saya selumbungkan dengan wajah pusaran. Tadi jelas-jelas saya bilang, masukin sebuah telorong seperti pusaran. Kamu keluar, sebuah tempat yang tua seperti museum. Ya juga sih, kenapa? Aku gak kepikiran. Kayaknya yaudah, asal milih aja. Itu kenapa Fitri Tropika dapat menciptakan selfie yang sama sesuai dengan yang saya inginkan. Perintasi maji, mencengangkan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!